Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMKG, untuk esok hari sebagian besar wilayah Indonesia masih berpotensi untuk diguyur hujan terutama karena adanya dinamika atmosfer seperti sirkulasi stiklonik yang terbentuk di wilayah barat Sumatera kemudian hal tersebut menyebabkan terbentuknya wilayah pertemuan angin atau konvergensi yang memanjang di wilayah Bengkulu, Lampung dan sekitarnya serta di wilayah Selatan Jawa dan terutama di wilayah Kalimantan yang hampir sebagian besar terkena dampak dari konvergensi ini dan kondisi-kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan di sekitar wilayah konvergensi maupun di sekitar wilayah sirkulasi stiklonik lantas kota-kota besar mana saja kah yang esok hari, Minggu 2 Oktober 2022 yang berpotensi untuk diguyur hujan bersama saya Andi Mario, inilah informasi selengkap Kita awali dari wilayah Sumatera Untuk Sobat BMKG yang berada di wilayah Sumatera esok hari kami harapkan untuk waspada karena sebagian besar wilayah Sumatera esok hari diperkirakan akan diguyur hujan seperti di Kota Banda Aceh, Pekanbaru dan juga Tanjung Pinang esok hari diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan sementara untuk Kota Medan diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas lebat dan untuk Kota Pangkal Pinang diperkirakan diguyur hujan disertai petir Masih di wilayah Sumatera, untuk esok hari Kota Bandar Lampung diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas sedang sementara untuk Kota Palembang, Bengkulu, Jambi dan juga Padang esok hari diperkirakan akan diguyur hujan disertai petir Berpindah ke wilayah Jawa untuk esok hari wilayah Jawa juga masih berpotensi untuk diguyur hujan seperti Kota Serang dan juga Kota Surabaya esok hari diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan sementara untuk Kota Jakarta dan juga Kota Semarang esok hari diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas sedang dan perlu waspada untuk Sobat BMKG yang berada di wilayah Kota Bandung serta Kota Yogyakarta karena diperkirakan esok hari diguyur hujan disertai petir Kita berpindah ke wilayah Bali dan juga Nusa Tenggara untuk esok hari Kota Denpasar diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan sementara untuk Kota Mataram diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas lebat dan untuk Kota Kupang esok hari diperkirakan hujan disertai petir Kita berlanjut ke wilayah Kalimantan untuk esok hari hampir semua wilayah di wilayah Kalimantan berpotensi untuk diguyur hujan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Kota Palangkaraya dan juga Banjarmasin sementara hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di wilayah Kota Samarinda dan hujan disertai petir berpotensi terjadi di wilayah Pontianak dan juga Tanjung Selor Kita berpindah ke wilayah Sulawesi Sebagian besar wilayah Sulawesi bahkan hampir seluruh kota besar esok hari berpotensi untuk diguyur hujan seperti Kota Kendari dan juga Kota Palu esok hari diperkirakan berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan sementara hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di wilayah Kota Makassar, Mamuju dan juga Gorontalo dan perlu waspada untuk Sobat BMKG yang berada di wilayah Kota Manado karena esok hari diperkirakan diguyur hujan disertai petir Yang terakhir kita ke wilayah Indonesia Timur Sebagian wilayah Indonesia Timur esok hari juga berpotensi untuk diguyur hujan seperti Kota Ternate yang diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang sementara untuk Kota Manokwari dan juga Kota Ambon esok hari diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan dan untuk Kota Jayapura esok hari diperkirakan berawan Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk esok hari Jangan lupa untuk mengupdate informasi dengan mengunjungi website bmkg.go.id agar mendapatkan perakiran hingga level kecamatan dan ikuti terus update informasi dari seluruh media sosial resmi BMKG baik itu Instagram, Twitter, Facebook maupun Youtube dan kami himba untuk mengunduh serta menginstall aplikasi info bmkg di smartphone Anda dan bila perlu hubungi kami di call center 196 Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker Mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!